Terima kasih telah menonton! Karena intensitas hujan yang masih cukup tinggi, petugas memasang pengaman tanggul agar air tidak masuk ke lokasi longsor. Menurut warga, selain mengakibatkan satu warung amblas kejurang, longsor juga mengancam tiga warung lainnya yang berada di sebelahnya. Itu yang longsor berapa warung? Itu yang parah satu, cuma yang kena imbatnya itu tiga warung. Jadi bongkar semua ya ranyanya? Iya, kemungkinan gitu, lo kan gak berani tau bang mau jualan. Sementara itu menurut Kasat Lantas Polres Magetan AKP Trifonia, Situ Morang, dampak longsor jalan masih aman untuk dilewati kendaraan. Namun untuk kendaraan berat yang hendak melintas jalan tembus jurusan sarangan Tawang Mangu, Jawa Tengah atau sebaliknya, akan dialihkan melewati jalan tol. Untuk sementara jalan masih kondusif Pak, tapi melihat dari letak longsor yang sangat dekat dengan pinggir jalan, nanti kami arahkan untuk mobil atau kerumatan berat, kita arahkan melewati tol. Nanti akan kita sampaikan di sosmed, mungkin banyak dari masyarakat yang belum mengetahui informasi terkait longsor. Jalur ini menghubungkan kemana kemana, nebut? Untuk jalan ini yang pastinya dari sarangan, jalur tembus sarangan menuju ke Tawang Mangu, di mana ini merupakan salah satu jalur yang nanti akan menjadi favorit untuk berwisata ke sarangan dalam rangka perayaan Idul Fitri. Yang seperti kita tahu, liburan Idul Fitri tahun ini akan mendekati, nanti kita akan melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap jalan yang ada longsornya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.